Pondok Pesantren Al-Hukama Kecamatan Cijeruk akhirnya memastikan diri mewakili Kabupaten Bogor untuk berjuang pada turnamen Liga Santri Tingkat Nasional, usai berhasil mengalahkan tim Pondok Pesantren Modern Sahid Kecamatan Pamnijahan 2-0 pada partai final Liga Santri Tingkat Kabupaten yang berlangsung di Stadion Pakansari Cibinong. Dari hasil kemenangan ini, Kepala Pondok Pesantren Al-Hukama mengaku bangga dengan raihan prestasi para santrinya. Menurutnya, untuk mencapai partai final bahkan menjadi juara, skuadnya butuh perjuangan yang keras. Ia berharap di Liga Santri Tingkat Nasional nanti timnya mampu kembali menampilkan permainan gemilang, meski diakuinya akan banyak lawan yang lebih berat yang muncul dari daerah lain. Sementara itu, Panitia Pelaksana Liga Santri Tingkat Kabupaten Bogor, Mita Ulhuda, menginginkan bagi para juara nantinya bisa terus mempertahankan prestasinya, bahkan untuk event tingkat nasional yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Nasional, sehingga dengan adanya persiapan sejak dari zona sampai ke tingkat sini itu dalam rangka untuk menyiapkan mereka. Sehingga nanti diharapkan siapa yang juara atau pemain-pemain yang terbaik itu akan bisa tampil di nasional dan kita berharap sempurna. Dari Pakansari, Kabupaten Bogor, CVLV Adrian melaporkan.